Darat menuju Kabupaten Kerinci, tapi coba diingat, tidak mampunya perjalanan darat di Kerinci adalah karbon daripada keselamatan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Wita Dhani Damanik. Saat ini saya berada di Tugu Juang, Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Saat ini Tribuners Himpunan Mahasiswa Kota Jambi dari berbagai kampus di Jambi melakukan aksi damai atau unjuk rasa. Aksi ini terkait dengan keresahan para mahasiswa atau para himpunan mahasiswa Kota Jambi ini atas kemacetan yang diakibatkan oleh truk batubara tribunals. Dalam spanduk yang dipangpangkan oleh Himakoja ini tertulis Rindu Jambi tanpa macet batubara. Kemudian juga batubara meresahkan dan jangan ada korban lagi. Kami sedih melihat perbuangan begitu panjang saudara kita yang mengalami kerugian, begitu kerugian nyawa, bukian waktu. Akibat keberagahan waktu-muktung di Provinsi Jambi yang terus mengizinkan izin usaha pertambangan terhadap akomodasi ke patubara. Semangat kawan-kawan! Kami sudah leli, peti kami sudah pesan dengan janji manis bapak para penguasa di negeri ini. Jangan sampai ada helikopter-helikopter lainnya yang berkata di Provinsi Jambi ini akibat ular truk batubara yang membuat hambat dan perjalanan darat para pejabat-jabat heli di pemerintah sana. Kami turut prihatin terhadap bapak kebolda Jambi yang mengalami kecelakaan akibat tidak mampunya menggunakan perjalanan agak. Terima kasih telah menonton!